Dan kawasan Budi Daya Udang ini menghabiskan anggaran Rp175 miliar. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Bapak-Ibu hadirin, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan penanda tanganan Prasasti sebagai tanda peresmian Tambak Budi Daya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan meresmikan Tambak Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen. Di Tambak Budi Daya Udang yang berbasis kawasan ini telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektare, yang akan menghasilkan udang 1 hektarnya kurang lebih, kita harapkan di atas 40 ton. Dan kawasan Budi Daya Udang ini menghabiskan anggaran Rp175 miliar. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi Budi Daya Udang Faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan tambak Budi Daya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan dengan demikian maka tambak Budi Daya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen telah diresmikan. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih.